Ada air-air kebunnya juga guys Luar biasa subhanallah Betapa indahnya ini Anak sungai yang ada di samping kebun pisang saya Luar biasa guys Ini bisa dipakai untuk mandi ya Kalau misalkan habis kerja-kerja di kebun Berkeringat, kotor-kotor langsung loncat ke sini Ini sangat elok Luar biasa guys Ini rencana saya mau bersihkan lagi Karena ada pohon tumbang Jadi saya akan membersihkan Supaya bagus kita loncat dari batu sana Untuk mandi ke sana sungai sini Ini kebun pisang guys Kita mau pulang dulu karena sudah sore guys Jadi perjalanan ini kita harus melintas di tengah hutan Masuk hutan Lindung penuh akar-akar Kayu yang menyimpan air Terus Tidak petualang Ini airnya banyak Tuh Air, suara air Tidak lagi airnya Tidak penuh dengan air Ini di tengah hutan guys ya Tengah hutan Kita sangat kaya Akan air 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 Ada mana-mana Ini air guys ya Ngalir Ini kita lewat air Anak ali Anak sungai ya Itu guys ya Anak juga cukup lewat guys Ini ada pohon arem guys Banyakan bunyi jengkrik aja yang terdengar ya Ini dalam kesana Sudah sore hari guys Ini pohon arem guys Ini pohon jati Nah sekarang kita Melintas sungai lagi Anak sungai Sangat banyak anak sungai dalam hutan ya Itu Airnya mengalir Ini Airnya mengalir Sangat banyak guys ya Ini hutannya Susana kita pulang dari kebon pusang Berhubung sudah sore Seperti kita harus tinggalkan kebon Karena di kebon tidak ada lampu Gelap Dan lagian di tengah hutan Di sekelilingnya belum ada rumah Tidak ada penduduk Tidak ada yang berkebun di sekelilingnya Kebun Yang ada di situ Cuma kebun pusang saya Ini kita lewati Sudah hutan Alang-alang lagi Savana alang-alang Savana alang-alang guys Di sekitarnya penudian pohon jati Ini pohon jati Pohon jati Ini alang-alang Savana alang-alang Habis di acar-acar sama rakyat 4 Ini jati Poin jati yang sudah besar Ini kita cari Ini yang habis di acar-acar Oleh kaki empat ya Nah sekarang kita dapat lagi Anak kali Dengan jembatan kayu Ternyata berair guys Berair ya Airnya Bidik-idik kecil Pohon-pohon jati Ini pohon jati ya Ada rumah itu ya Kebun ya Bersih Bersih Oh Mungkin tadi yang Ini berkebunnya disana Bersih Oh ada kebun ya Sepertinya ada kebun disana ya Sungai Nah Ini bekas galian Kaki empat guys Ya ini dia cari Anu ya Kayaknya kaki empat itu Mencari Cacing Cacing tanah Jadi dia menggali saja Oh iya Kebun juga situ Ada kebun juga Apa yang warung-warung Rumah-rumah Anu apa Kemaknya mau gitu Anu Balang dari kebun pisang Cukup lumayan Untuk keluar ke Jalan Tani Ya Ya sekitar 500 meter Dari Jalan Pengerasan Kita harus lewati Pelang hutan Yang ada Cuma bunyi jengkrik Ini juga bekas Aliran Lagi Kali Namun Lagi kering Ternyata Ternyata disini ada Sekali juga Itu bunyi airnya ya Yang lagi Mengalir Nah sekarang Kita harus Melintas Harus melewati Kebun orang Karena Jalan yang ada Disana sudah Penuh rumput Ini masuk Di Perkebunan orang Untuk Jalan keluar Beneran Diparkir Di Depan kebun ini Ini ijuk ya Ijil dari Pohon aren Yang dikumpulkan Biasa dijual Buat Sapu Sapu Ijuk Ini Pohon aren Pohon aren Ini kebun orang Ini Ada sekitar 3 hektare Cukup luas Dia sudah tinggal 40 tahun Yang punya Kebun ini Disini Dari Orang tuanya dulu Namun diwarsin Kepada anaknya Sudah 40 tahun Dia tinggal Dalam hutan ini Bersama anak Dan istrinya Ini pondoknya Ini pondoknya Sudah 40 tahun Dia tinggal disini Bersama Keluarganya Lewat dulu Ini kandang ayamnya Luar biasa Di tengah hutan Bekas-bekas Kayu Kulit-kulit kayu Dijadikan kandang ayam Untuk tetap Nihilu percayaan ini Jangan lupa Di subscribe Like Ini batunya Dari sudah 40 tahun Dipikul dari sungai Dijadikan pagar Keliling 3,5 hektare Ini Batu kali Yang dipikul Sudah 40 tahun Oleh Yang punya kebun ini 3,5 hektare Disusun batu Begini ya Batu sungai Jadi secara Cucat ke kali Bawanya lagi pulang Untuk dijadikan pagar Ini guys Ini untuk luarnya ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax